Intro Hari ini kami berada di Pasar Impres Kupang Sesuai dengan arahan Bahan Menteri, kami diminta untuk turun semua mengecek ketersediaan 12 bahan pokok pangan kita pada saat Ramadan dan menghadapi Idul Fitri yang akan datang Bagaimana telurnya? Aman Pak? Aman dan lancar Barang ada? Ada Ada selalu barang ya? Cukup ya Kondisi daging susah atau banyak? Stabil Stabil, seperti hari-hari biasa ya Bagaimana pasokannya banyak nggak? Cukup? Kira-kira sampai Lebaran nanti aman ya? Aman Persediaan beras sekarang sudah cukup banyak dan pembelinya juga merasa senang karena berasnya sudah banyak yang tersedia Stoknya ayam aman selama Ramadan, selama Idul Fitri Jangan khawatir, stoknya banyak Stok telur dalam Ramadan dan menjelang Idul Fitri Stok barangnya aman dan lancar Stok daging selalu ada Selama Ramadan ini atau puasa begini ya semua masih ada stok ada Untuk ketersediaan pangan untuk kedelet dan telur untuk NTT sampai saat ini masih aman Dan selama bulan puasa ini kita nggak pernah kekurangan Jadi selalu ada barang Hari ini di pasar dan menyatakan bahwa bahan-bahan pokok seperti Bawang, cabai, beras, daging, sapi, daging ayam, telur Semua dalam kondisi aman Bawang, cabai, beras, daging ayam, telur